Tasara narikan Tidak tahu diri Bukan lain, habisin Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Matika Kami dari Kelompok 1 Akan menampilkan Sebuah drama Dengan judul Danau Toba Saya Hicau Wajib Yul Saya sebagai Toba Hai teman-teman Perkenalkan nama saya Radia Nabi Muhammad Al-Quaidah Berperan sebagai Samosir Bismillahirrohmanirrohim Nama saya Divani Al-Quaidah Berperan sebagai Gadis Gadis Ikat Bismillahirrohim Nama saya Panamawadan Jari Toraton Selamat menyaksikan Danau Toba Danau Toba Sebuah desa dan wilayah selatan Hiduplah seorang pemuda bernama Toba Toba Ini seorang diri Dan Toba adalah Orang yang rajin bekerja Walaupun lahat tanahnya ini udah luas Suatu pagi yang cerah Toba pergi memancing di Sumayu Ya Allah Mudah-mudahan Aku dapat ikan yang besar hari ini Terima kasih ya Allah Aku dapat ikan yang besar hari ini Ikannya berwarna merah Sisiknya Dan besi nas seperti emas Pasti nikmat makannya Kemudian Toba pergi ke hutang Mencari kayu bakar Dan kembali ke rumah Tiba-tiba saat dia pergi ke dapur Dia melihat seorang badi cantri Dan dia pun bertanggung Siapa kau? Mana ikan yang aku nangkap tadi? Jangan takut pak Aku adalah ikan yang tadi kau nangkap Dan aku merasa beli nangkapi padamu Ternyata badi cantri itu adalah ikan hasil tangkapan Toba Ia terkenal ketupan cendewata Setelah sekeluang kemudian Toba dan jani sejaman ikan tersebut Pendukat Dan setelah dihubungan Dari seorang anak yang bernama Samosir Suatu hari Samosir mendapat tugas untuk menantar bukai Untuk ayahnya Ketika dikenajaran Samosir rasa lapar Samosir Tolong anggapkan kepada bapak yang sudah mencari jalan Baik pak Baik bu Tiba-tiba ketika sama sesuatu saya makan Aduh kok perut aku lapar banget ya Ini ada bekal untuk ayah Tapi aku sangat merasa lapar Apa sebaiknya aku makan aja Tapi nanti ayah marah Gimana ya Yaudah deh aku makan aja Karena aku lapar Tiba-tiba ketika sama sesuatu saya makan bekal Dari ayahnya Dari ayahnya Dari ayahnya Jadi arah-rah yang datang-datu Lalu yang Makan kiri sama sesuatu Samosir Kau dikau Kau ada bekal ayah Kau kelayahnya Kau kelayahnya sudah habis Sudah habis aku makan ayah Maafkan aku Tasara narikan Tidak tahu diri Bekala ayah dihabisin Maaf ayah Aku tidak Aku tidak sengaja Aku sangat lapar Jadi aku makan bekal ayah Ibu Dan ia memberitahukan kepada ibu Bahwa ayahnya telah mengatakan ia anak ikan Ya bu Aku tidak sengaja Ayah Ayah bilang bahwa aku anak ikan Apakah itu benar Cepatlah sekarang pergi ke Mungkin yang paling tinggi Tiba-tiba Mijan turun sangat jelas Dan membuat desa banjir Kemudian desa tersebut Menyiap oleh banjir yang besar Dan berubah menjadi danau yang Danau Toba Jadi kesimpulan dari Cerita danau Toba adalah Yang pertama Harus Bindikan janji Sudah boleh Salah-salah Jadi kesimpulan dari cerita danau Toba adalah Yang pertama Tidak boleh meningkat janji Yang kedua Harus bertaktik pada kedua orang tua Yang ketiga Kita sebagai manusia Harus amanah Jadi Jika ada orang yang Mempercaya kita Jadi kita jadi orang harus amanah Dapat dipercaya Yang keempat Tidak boleh bergongong Harus jujur Dalam setiap Oke Sekian kesimpulan Dari kelompok kami Kami akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam toleransi berdamaian Merdeka Selamat menikmati